Intro Halo followers, shalom, shalom, shalom Ketemu lagi bersama dengan kami, Voice of Worship Kali ini dalam acara LB3 Apa sih LB3 itu? Lagi bincang-bincang bareng Oke, kali ini kita akan kedatangan tamu Sebenarnya bukan kedatangan tamu sih Kita yang bertamu ke rumahnya Jadi, tamu kita kali ini Dia berdarah batak Kalau menyebut marganya Pasti ingat langsung Kalau saya ya, langsung ingat Pencipta lagu rohani yang terkenal Yang lagu-lagunya dikemari oleh banyak gereja Dan dia sebagai pejabat penting di GSKI Siapakah dia? Mungkin teman-teman semua sudah bisa menebak Siapakah tamu satu ini? Kita panggilnya Bang Ruli Bisa mempanggil Kita hadirkan beliau Kita berikan tamu tangan buat Bang Ruli Halo Bang Halo Tos dulu, tos dulu Tos begini Sehat Bang Sehat Bang Sehat, aman Bang, tadi saya bilang Darah batak Darah Jerman Jepang maksudnya Bang, sebelum kita mulai cara ini Bisa bahasa batak gak sih? Sedikit Oke Bang, kita sudah ada teman-teman di sini Ada Thomas Ada Tata Hai Bang Ada kita bilang Cicelvi Shalom Bang Ada di sana Cicenceng Halo Dan ada Lia Halo Bang Oke Bang Ini penasaran banyak yang mau tanya nih teman-teman saya Bang Boleh ya Bang ya? Boleh dong Malam ini pokoknya kalau kita ngobrol Tanyanya sepuas-puasnya Sepuasnya? Gak ada rahasia Betul ya? Iya Gak ada rahasia Sampai pagi ini, sampai pagi Bang, saya dulu Bang Saya mau kepoin abang dulu lah Saya duluan ya Oke, oke Boleh gak ceritain sedikit aja Cerita tentang keluarga abang nih Terus kira-kira Abang itu pernah Ada gak sih cita-cita dari kecil mau jadi pendeta? Ini kalau disuruh cerita seperti ini Pertanyaannya Berapa lama nih? Dikasih waktunya Dikasih waktu panjang loh Bang Yang penting ada pasta Cerita mengenai keluarga 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 imediat saya tuh Saya punya anak tiga Laki semua Yang paling besar Baru lulus S2 Yang nomor dua Juga baru lulus setara S2 Yang paling kecil Bulan depan mulai kuliah Istri saya Of course satu Sudah kenalkan Kak Ricci namanya Pastilah yang cantik itu kan Yang menarik gini Ini anak-anak sekarang Ngadepin masalah besar Sekarang ini Karena pandemi Tiba-tiba semua orang lagi Gak hiring Nah tantangannya adalah Gimana caranya kita Taruh pengharapan kepada Anak-anak Dalam masa pandemi Begini Anak saya yang paling kecil Itu Tiba-tiba Gak ikut ujian AIB kan tiba-tiba Dikancel Dia udah Dia udah latihan Dia udah persiapan Tiba-tiba gak Gak ada Terus setelah itu Anak saya yang gede Kita pulangin Tadinya Rencananya dia Pengen kerja Di tempat Dia dulu sekolah Tapi gak bisa Mesti pulang Anak saya yang nomor 2 Juga tadinya Kita punya rencana Mau kerja disana Mesti pulang juga Nah Tapi kita Kita kan selama ini Kan di GSKI Kita selalu ngajarkan Bahwa Warga GSKI Harus menjadi Prajurit yang tangguh Bener dong Kita kan ngajarin begitu kan Tapi waktu itu Waktu persoalan itu Datang sama kita sendiri Anak kita Gak punya kerjaan Waduh Rasanya rambut Kepengen rumbu Tumbuh-tumbuh juga Kalau kita kepengen botak Kalau ada masalah Atau malah tunggu ya Jadi kepengen tumbuh gitu Nah Persoalannya adalah begini Bagaimana Saya sebagai orang tua Yang juga pendeta Yang nyampein kebenaran Tapi harus praktekin ini Kepada anak-anak Harus ngajarin anak-anak Untuk jadi Anak-anak yang tough Yang bisa bertahan Ngelewatin masalah Yang gak segera minta Kepada Tuhan Tolong Tuhan Tolong Kenapa? Karena kita tahu Tuhan pasti tolong Gak usah kita teriak-teriak Juga Tuhan pasti tolong Justru yang kita harus minta adalah Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan berikan aku Ide-ide kreatif Supaya bisa menyelesaikan Masalah-masalah Seperti ini Kan itu kan Nah tapi Begitu datang jadi persoalan kita Ya tetap aja sih Tapi ya Tidak segampang Tidak segampang teori Nah cuman yaudah Kita adepin sama-sama Kita ngobrol Sama istri Sama anak-anak Betiga Kita ngobrol Cari jalan keluar Pelan-pelan Anak-anak Ketemu mas Jalan keluarnya sendiri-sendiri Of course Tuhan juga lindungin kan Oke Nah sekarang pertanyaan berikutnya Itu bang Cita-citanya ada gak Cita-citanya kepengen gak Jadi pendeta Gak sama sekali Gak sama sekali Saya punya acara IG live Setiap Rabu Setiap Rabu Itu yang Sering ikutin acara itu adalah Guru agama saya Waktu SMA Guru agama itu Waktu saya SMA Itu selalu saya bully Gurunya kita Kita bully Gurunya kita bully Dia ngomong apa Kita lawan Dia mengambil gitar Kita lawan juga Dia nyanyi kita lawan Itu SMA itu SMA Gak Taco balon itu Tapi sekarang Terjadi Terjadi perubahan Terjadi perubahan Sekarang jadi Berita Memberitain firman Guru agamanya dengerin Sekarang saya yang dibully Jadi kalau ditanya Apakah pernah punya cita-cita Kepengen jadi pendeta Gak Gak Kenapa Karena dari jaman SMA Dari jaman kecil dulu Saya sering ngobrol sama Mama Saya nanya sama Mama Ma Kristen kok Cara berpikirnya Gak 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 Komprehensif ya Misalnya gini Saya suka nanya sama Mama Saya nanya gini Ma Orang Kristen pasti selamat gak Jawabannya pasti selamat kan Tapi keselamatan itu apa Kan gak ada pendalamannya Dari jaman dulu Keselamatan itu apa Terus bagaimana jalannya Dan selanjutnya Dan selanjutnya kan Kurang detail kan Kurang dijelaskan Kurang dijelasin gitu Jadi kayak di awang-awang gitu Nah karena Kayak di awang-awang Dan kita udah dari dulu Dibilangin Pasti sebagai Kristen Pasti selamat Kalau pasti selamat Yaudah kita badung aja dong Kenapa kita masih dengerin dulu Adama ya kan Itu badung aja Yang pasti selamat Iya kan Iya kan Simple banget kan Nah jadi akhirnya Itulah yang bikin Saya jadi bandel Terus-terus-terus Perjalanan hidup Terus-terus-terus Baru Akhirnya Waktu ketemu sama Pak Erastus Abdono Baru Ternyata Kak Kristen itu bisa diperdalam Ada layer-layer Yang harus dibuka Di GSKI Yang menarik adalah Segala pengajaran itu Kita gak pernah biarin Menjadi sekedar jargon Segala pengajaran kita kulitin Apa itu keselamatan Bagaimana bisa selamat Bagaimana mengisi keselamatan Dan selanjutnya Selanjutnya Kita perdalam terus Nah baru disitu Seru ya Ternyata ya Nah baru juga Terus saya ngambil lagi sekolah Untuk master teologinya Doktor teologinya Terus Dipacu terus Disini DGSKI Jadi perjalanannya Sebenarnya Panjang ya Bang Jadi Udah Karir sukses Sebagai pengacara sukses Tiba-tiba Jadi pendeta Jadi pendeta Tapi Awalnya Jadi Pembuli dulu Pembuli dulu Pembuli dulu Ya cuman Bagaimana Pembuli Jadi pendeta itu Bagaimana Karena gini Karena saya juga Sekarang gini Kenapa dulu saya bandel Karena Anak muda Itu pasti Pikirannya kan Gimana ya Anak muda Disuruh sekolah Supaya mereka Kritis Bener gak Itu makanya Kita sekolahin Anak-anak muda Tapi terus Mereka masuk Ke kelas agama Yang sama sekali Gak kritis Yang cuman Doktrinal Afalan Afalan Anak-anak kan Begini Kan gitu kan Basih dong Gekrik Krik Itu ya Barna ya Bikin penelitian Di seluruh dunia Ternyata Anak muda Itu cuman 10% Yang masih Mau datang ke gereja Seluruh dunia 10% Anak muda Yang mau datang ke gereja Dikit banget Populasinya Indonesia masih lumayan Di Indonesia Masih ada 50% Anak muda Yang mau datang ke gereja 50% Kenapa mereka Gak mau datang ke gereja Karena krik-krik Semuanya hafalan Semuanya standar Textbook punya gitu Gak ada pendalaman-pendalaman Nah Karena itu Waktu akhirnya Saya masuk ke GSKI Dan ngeliat bahwa Pendalamannya itu Ternyata menarik banget Maka saya tertarik Untuk juga ikut Dalam pelayanan Dari muda Saya itu Senang banget ngajar Waktu saya masuk kuliah Saya senang banget tuh Ngajarin Pelan-pelan Orang gitu Selalu saya bikin tutorial Saya mentorship Gitu Saya bikin begitu Saya ngajarin orang Accounting lah Apalah 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 Gitu Belajar bareng-bareng Saya seneng banget Nah sekarang Setelah saya tahu sesuatu Yang adalah kebenaran Kenapa saya gak ngajar Terutama anak muda Kenapa gak ngajar ke anak muda Gitu Makanya saya sempat Jadi youth pastor Di Di GSKI Di Rehobot Terus sempat megang Komisi pemuda Kenapa Karena saya rindu Anak muda ini Jangan sampai Udah 50% Drop lagi Gitu Jadi kalau ditanya Kenapa saya tertarik Karena itu Saya punya Saya punya passion Untuk ngajar Saya seneng Saya seneng ngajar Dan saya punya passion Untuk pertama-tama Ngejamah dulu nih Anak muda Itu Itu makanya akhirnya Jadi pendeta Oke Tadi Followers Tadi Bang Ruli tadi bilang Mama 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 berapa kali Maksudnya Mama itu Ibu putri ya Pasti kenal juga Ibu putri Ada disitu Oke Halo Ibu putri Salom Halo Itu Hari ini ada bersama dengan kita Ibu putri hari ini Oke teman-teman Ada lagi mau ditanya Silahkan Ya Saya nanya Saya Thomas Jadi Gimana Tadi saya perhatiin kan Pengacara aktif Terus Sekolah Teologia Dan sampai master Sampai dokter Pengacara itu Biasanya kan Membela yang Bayar Iya kan Nah itu Pada pendeta Saya mengacara Gimana itu Masa gak boleh sih Bela yang bayar Boleh dong Bela yang bayar Asal yang bayar benar ya Ya Permasalahannya adalah Jangan bikin Hal yang putih Jadi hitam Atau hitam menjadi putih Hanya berdasarkan uang Itu yang jadi masalah Tapi kalau Sekedar membela yang bayar That's okay No problem Ya Maksudnya dari segi Hitam putih Itu pendet Ya Karena itu Saya selalu bilang Kepada klien Kalau memang salah Aku yang salah Kalau memang benar Aku yang benar Gitu Nah orang yang salah pun Kan boleh dibela dong Betul Iya dong Supaya Apabila dia diputus bersalah Memutus bersalah itu Ada prosedur A, B, C, D Ini harus diikutin Prosedur ini Sampai pada putusan Nah tugas Tugas pengacara adalah Mengawal supaya Tahap-tahapannya ini Semua dijalankan dengan fair Itu tugasnya Jadi bukan karena Seorang suka Cara berpikirnya salah Itu kan orang salah Kenapa dibela Kenapa dibela Karena dia punya hak Untuk dibela Supaya Dia diputuskan Dengan prosedur yang benar Gitu Yang suka bikin kacau Di Indonesia gak ada Ini cuma ada di Timbuktu Di mana? Negara bagian mana? Timbuktu Pokoknya Timbuktu aja Yang di Timbuktu sana itu Seringkali Justru ada orang yang salah Dibikin jadi benar Sudah tahu salah Tapi dibikin benar Atau ada orang yang benar Malah dijadiin salah Nah itu Kalau yang kayak gitu Saya gak ikut-ikut Tapi ada dong? Ditimbuktu Kalau di Indonesia gak ada lah Kalau Bang Ruli Dikotmahi nih tuh kliennya Jadi selain dapat pembelaan Dapat firman Tuhan juga ini Jadi ujung-ujungnya tetap salah ya Bang? Cuman dikawal Dikawal Biar prosedurnya Apa? Tepat gitu ya Sampai putusan itu jatuh Iya Tapi ada kasus-kasus misalnya gini Media menganggap bahwa seseorang salah Media tuh suka begitu Media lewat pemberitaan Suka bikin image Seolah-olah orang ini salah Nah Tapi polisi dan jaksa Gak punya bukti gimana tuh Kalau kayak gitu Kan bisa begitu kan Persoalan kan bisa begitu kan Media di Wah kalau lewat media Waduh orang ini salah banget Ancur salahnya Kan begitu kan Tapi Buktinya gak ada Apa bukan harus dibela orang kayak gitu Iya kan Media kan seringkali Ini bukan media di Indonesia juga Ini yang ditimbuktu Kan Yang dicarikan View Yang dicarikan Oplah Dan dulu Oplah Kalau sekarang view lah ya Yang dicarikan view Nah untuk dapet view Dia bikin clickbait Iya dong Dikasih clickbait dong Judulnya di dulu yang ngeri-ngeri gitu Diklik Terus seolah-olah orang itu salah Gak boleh dong Kayak begitu kan Terus Apakah pembela gak boleh bela Persoalan yang seperti itu Ya pasti harus dibela dong Apalagi Polisi gak punya buktinya Ya kita harus bela dong Pemirsa umum Kalangan umum Suka percayanya media Iya sih Kita juga gitu sih Iya kan Percayanya media Pokoknya apa yang media bilang Itu pasti benar kan Belum tentu Itulah makanya tadi Untuk menentukan seseorang Salah atau enggak Itu harus ada prosedurnya Gak bisa di Gak bisa dihakimin di media Harus dibuktiin di pengadilan Itu pun prosedurnya A, B, C, D, E, F, G Nya harus diikutin semua Bang kalau yang bayar yang bohong Sama abang gimana Ya pernah kejadian juga Ya kan pernah dong Namanya kita salah Kita harus disalahin Pernah kejadian juga Jadi orang ini Orang ternyata dia salah Waktu interview pertama Dia cerita Oh begini, 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 begini Dia gak ada salahnya sama sekali Ini bukti-buktinya Begini, begini, begini Yaudah kita belain dong Datang ke polisi Sampai di polisi Polisi nanya Mulai nanya nih Apakah benar Bapak begini, begini, begini Kok sih Kalian ini kok mulai jawabannya Gemeteran ya Dada, dada, dada Kok merebet gitu Kayak mobil Waktu interview kemarin Yakin banget Sekarang kok merebet Waduh Sudah selesai interview Terus saya tanya sama dia Kemarin ceritanya gak jujur Bagaimana nih ceritanya Bisa begini nih Gitu Nah ternyata Satu dan lain hal Memang ternyata Banyak yang ditutup Terus kalau begitu caranya Terus dia bilang Minta supaya Diatur lah Gimana caranya Supaya beres Saya bilang Bukan begitu caranya Kasih tau dulu ke saya Apa yang benar Baru nanti saya bikin Kayak dokter Baru bisa bikin resep Ya kan Tapi gak bisa Terus tiba-tiba Tolonglah diatur lah Bagaimana caranya Dibalik aja Ya gak bisa Akibatnya ya Saya kehilangan klien Itu resikonya ya bang Itu resikonya Tapi saya gak mau Yang begitu Jadi ada gak sih bang Ada pengacara Kalau kasus Misalnya kasus narkoba Dia gak mau bela Abang ada Yang gak mau bela Kasus apa gitu Enggak sih Semua di milo Enggak sih Semua saya belain Cuman Kalau pidana korupsi Yang dari dulu Bapak selalu ngomong begini Udah lah Kalau korupsi Jangan deh Itu Jangan deh Jadi Ya sampai hari ini Saya masih tetap pegang Apa yang Bapak saya bilang Udah kalau korupsi Udah lah gak usah lah Gitu ya Gak usah Bang kasih tau dong Bapaknya itu Sopo Biar tau dong Kalau loversnya biar tau Orang tua saya Marudisi Morangkir Orang Batak pasti ketah Almarhum Gitu Dulu Bapak selalu ngomong Bro Suatu hari nanti Kalau kamu jadi pengacara Ingat Bapak bilang Jangan cari uang Dia bilang gitu Jangan cari uang Bela kebenaran Tapi jangan cari uang Nanti suatu hari Uangnya akan ngikut Kalau kita bela Pembela cari uang Akhirnya yang kita cari Uangnya Bukan kebenarannya Apapun Apapun Kebenaran Kita udah Gak peduli Pokoknya duit gue mana Gitu Ya akhirnya Sampai sekarang Saya masih pegang Ngomongan Bapak itu Ya Saya senang sih Saya happy Saya ikutin itu Gitu Bayangin Yang susah kan gini Kita khotbah nih Saudara-saudara Terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Gitu kan Ya kan Gitu kan Kodbah seru kan Orang banyak Wah hal yang ruia Gitu kan Tapi Terus ada suara disini Bukannya kemarin lu bohong Iya Iya pak Bukannya lu bohong lu kemarin Bukannya lu kemarin Bikin begini Begini Gitu kan Jadi nyesek kan Kalau kayak gitu kan Puji Tuhan Bapak dari dulu bilang Udah jangan Rul Udah Seberapa banyak sih uang Kita gak bakalan pernah puas Kalau soal uang Nah gimana caranya Justru kita cukup Dengan apa yang kita punya Gitu Dari dulu Bapak ngajarinnya gitu Jadi ya Terus di GSKI Makin digebukin lagi kan Sama ketua sinuda kita kan Dihajar terus Soal uang Soal segala macam Udah setrika Bulak balik Di steam Di bolak balik lagi Udahlah Udahlah Berapa lama juga umur kita kan Udah gak panjang Gitu Terus pertanyaannya apa lagi Berikutnya Aku tanya banget Ya Ini rada kepo sebenernya Aku kan Gak ada yang tau kan Pertama kali ketemu Kak Ricci Dimana Tiga saya pertanyaannya Seraka ya Pertama kali ketemu dimana Cinta pertama Bangga Atau Satu lagi Tau Satu lagi Perjuangannya gimana Gitu dapetin Kak Ricci Karena kan Waduh Cantik bener itu cewek Tuh Tiga ketiga Mau dinyet cuy Ini pertanyaan juga Jawabannya panjang Bisa 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 Saya Saya pertama kali ketemu Sama Kak Ricci itu Di rumah Di rumahnya dia Waktu itu Kak Ricci itu Adalah temen dari Adik saya Laki paling kecil Jadi saya Kakak adik itu Ada lima orang Saya anak nomor satu Nah Kak Ricci itu Temen dari Adik nomor empat Ketemu Terus Ngobrol-ngobrol Terus beberapa hari kemudian Dia telpon Dia telpon Nyari adik saya ini Namanya Dimas Dia nyari Dimas Dimas gak ada Saya yang akan telpon Terus Ini siapa Oh Ricci Oh iya 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 Ngobrol-ngobrol Bukannya Ngomong sama Dimas Jadi ngobrolnya sama saya Ngobrol Sudah tahu dong Mukanya Sudah tahu Waktu itu umurnya Tauan dong Umurnya sekarang berapa Jadi Ngobrol-ngobrol Terus Saya ngajakin dia nonton Nonton Dari nonton Terus Makan malam Terus Jalan bareng Berlanjut Sampai hari ini Nah Kalau ditanya Cinta pertama Atau cinta kesekian Ini cinta pertama Makanya jadi Yang kemarin-kemarin Ada pengalaman Tapi rupanya Bukan cinta pertama Tapi yang ini Cinta pertama Makanya jadi Iya dong Cocok dong Oh yang kemarin-kemarin Latihan Yang satu ini Yang dipupuk Dan love Gross Berarti udah diincir lama Kita natural Kayaknya waktu itu Gak pake incir-incir lama Jadi Lewat Latihan yang sebelumnya Jadi 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 Ada Tahu Bahwa Gini Contohnya yang menarik Gini Lewat Pengalaman-pengalaman Yang lalu Saya jadi ngerti Bahwa yang namanya Pacaran itu Jangan Jadi kesempatan Untuk jadi Untuk jaim Seringkali orang Pacaran itu jaim Gak nunjukin Siapa yang Sebenernya Kalau Pak Gembala kita Selalu bicara gini Waktu lagi Pacaran Makannya dikit Anggalnya dikit Nah Waktu pertama kali kita pergi Ini pertama kali pergi Saya udah tau bahwa Jangan jaim Jadi kita pergi nih Terus Saya ngajakin dia makan Di Restoran pinggir jalan Tenda Ikan bakar Pesan makanan Pesan makanan Dia pesan minuman Kau gak dia pesan apa Air jeruk Iya kan Air jeruk Terus Saya bilang gini Kamu pesan air jeruk ya Berarti Kamu jangan Jangan nambah makanan Apa ngomong gitu Iya Kenapa Dia marah Kenapa gitu Karena air jeruk itu Harganya sama Makanan Iya Gitu banget dong Dan jangan jaim dong Terus Kita mesti bayar Pakai apaan Neket loh abang Iya kan Tapi jujur Dia bilang gini Udah deh Saya bareng diri aja Gitu Tapi dia Tapi dia Waktu itu Dengan kalem Dia gak ngomong gitu Dia diem aja Mendelang hatinya Kenapa ingat Air jeruk Dia harus ingat Air jeruk pesanan Air jeruk Seharga Nasi goreng Jangan jaim Kalau udah minum jeruk Boleh makan Atau Atau Saya bilang gini Kalau kamu memang Bener-bener Pengen minum air jeruk Pesannya jeruk anget Jadi nanti Dapet satu gelas penuh Tambah es Jadi dapet dua gelas Udah 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 Kita isi pacarannya Terus Udah 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 Bisa sangat menikmatin lagu-lagu rohani. Zaman dulu, lagu rohani yang saya tahu, itu aku kaku banget. Di gereja lama, soalnya. Iya, gereja-gereja lama, gitu. Nah, jadi kaku, gitu. Nah, tapi waktu kita mulai kenalan, waktu kita mulai pacaran, kita mulai nemuin lagu-lagu rohani yang, kok ternyata hubungan manusia sama Tuhan itu bisa begitu cantik, ya? Saya udah lama Kristen. Karuchi belum Kristen. Saya udah lama Kristen. Tapi saya nggak pernah nemuin bahwa hubungan antara Allah sama manusia itu bisa begitu pek, gitu. Bisa begitu cantik, bisa begitu harmonis, gitu. Allah itu bukan cuma sekedar tokoh yang ada di awang-awang yang nggak jelas, gitu. Yang galak, yang tiba-tiba marah waktu dia nggak suka sama kita. Iya kan? Lagu-lagu yang baru itu kan bisa nunjukin yang seperti itu, kan? Nah, saya baru nemuin lagu-lagu yang seperti itu waktu kita pacaran. Terus, waktu itu dia sekolah di Bandung. Jadi, nanti kalau hari Kemis, dia udah pulang ke Jakarta. Hari Jumat, hari Sabtu, saya ngantirin dia balik ke Bandung. Nah, selama perjalanan ke Bandung itu, kita nyanyi berdua lagu rohani, gitu. Suaranya bagus dong, nih. Dia, iya. Saya nggak. Saya bernapas aja fales, ya kan? Orang patah mana ada yang nggak bisa nyanyi, Bang? Ada juga. Blacklar, blacklar, ada satu orang. Nah, jadi pacarannya itu diisi dengan nggak jaim, terus diisi dengan hal lainnya adalah jadi belajar firman Tuhan, gitu. Nah, terus mungkin rasanya sih pacarannya itu nggak kayak yang berbunga-bunga, yang gimana, gitu. Jadi, nge-gombal nggak, Bang? Of course lah. Oh, nge-gombal, tapi gombalnya yang dari hati, dong. Iya, kan? Acarannya dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Gitu, jadi ngobrolnya seperti itu, waktu itu. Terus berjalan, terus, berjalan, terus, berjalan terus, sampai akhirnya Kak Ricci pada saat itu mutusin untuk dibaktis. Sebelum kita kawin, sebelum kita kawin, dibaktis. Udah, situ aja dulu deh. Permintaan sendiri dong, permintaan sendiri, kan? Bukan karena abang, kan? Enggak, enggak, bukan. Memang hatinya yang mau. Oh, ya. Panjang sebenarnya ya, Bang, ya? Wah, seru deh. Kalau diceritain, saya sudah pernah dengar sih kesaksian abang, lagi kekotbah di mana, gitu. Itu, itu, wah luar biasa banget, perjuangannya abang. Lucu. Oke. Bang, berarti ada kesamaan juga dong ya, dengan orang tua abang, ya? Mirip. Ya, ada kesamaan juga ya, Bang. Mirip, mirip. Mirip. Mama sama Kak Ricci itu, udahlah mukanya mirip. Kita ada foto, Mama umur 17 tahun, Kak Ricci umur 17 tahun, sambil kandingin berdua. Mirip. Jodohan. Eh, tapi dari awal aku pikir, Asli mirip. Ibu itu anaknya yang Kak Ricci, bukan abang, loh. Bukan pertama kali kayak begitu. Banyak yang ngomong, ya? Banyak yang ngomong gitu, jadi di gereja-gereja orang bilang, Mantunya. Iya, mantu. Gue jadi mantu. Gue jadi mantu. Gue jadi mantu. Iya, orang-orang mikirnya begitu. Karena mirip banget. Berduaan. Bukan hanya, bukan punya wajahnya yang mirip, ceritanya juga mirip. Jadi, Mama itu dari kecil, kecilnya bukan, enggak seiman sama kita, tapi dari kecil udah tertarik untuk belajar mengenai firman Tuhan, mengenai kita. Mengenai? Mengenai kita. Mengenai kekristianan. Dari kecil. Kak Ricci juga gitu. Dari kecil dia udah punya Christmas tree, pohon Natal, gitu. Jadi dari kecil tuh dia udah tertarik sama kekristianan. Mirip, mirip, mirip. Itu juga ya. Bisa jadi ke abang juga ya. Bisa keulang ya? Iya, bisa keulang gitu. Terus gimana peranan ibu putri sendiri dalam kehidupan rohani abang? Sebagai anak. Terus apakah diwariskan juga gitu ke anak-anak abang? Mama dari dulu itu selalu jadi tiang keluarga di rumah kita. Tiang doa. Mama di rumah, di keluarga kita. Mama yang pertama kali dulu betul-betul dalemin firman Tuhan. Mama belajar, khusus belajar untuk firman Tuhan lewat apa waktu itu namanya? Sekolah SOM memang? Sekolah Orientasi Melayani. Orientasi Melayani. Iya, kayak gitu. Mama tuh dulu yang pertama kali. Puluhan tahun Mama belajar. Kita tuh berangkat dari keluarga Kristen yang ortodoks gitu. Ke gereja, kerja satu jam, satu minggu pulang ya bisnis as usual lah. Ngerti gak sih keluarga? Iya kan, kalau jaman dulu kan begitu kan Kristen tuh cuma hari minggu di gereja gitu. Ditinggal di gereja ya abang? Habis itu ditinggal di gereja, keluar dari gereja, balik lagi ya kan. Tapi ini jaman sebelum pertobatan. Nah, terus saya pergi sekolah ke Amerika beberapa tahun. Padahal saat saya pergi, itu saya ingatnya keluarga tuh masih yang seperti itu gitu. Yang kekristianan ditinggal di gereja hari minggu. Pada saat saya pulang, waktu saya masih di sana saya dengar Mama belajar firman Tuhan, Mama belajar SOM. Rajin banget, terus, 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 terus. Dan saya mulai dengar bahwa lewat pelayanan Mama setelah itu, satu-satu keluarga dimenangin. Keluarga besar ya, dimenangin. Mulai satu-satu, satu-satu, satu-satu. Sekarang ceritanya bahwa, tiba-tiba saya dengar nih cerita, keluarga besar ini udah mulai ikut pelayanan. Tapi saya masih di Amerika kan? Saya belum tahu. Pulang ke sini, saya mau datang ke gereja. Di otak saya gini, ngapain sih orang pada pelayanan? Gereja gitu loh ya kan? Kan standar barang itu kan gitu kan? Ngapain sih kok tiba-tiba pada pelayanan? Pulang ke rumah, ke Indonesia. Hari minggu ikut gereja. Iya loh, keluarga yang tadinya acak-acakan gitu. Tiba-tiba ada yang udah main bus, ada yang jadi terima tamu, ada yang ini itu. Kok bingung deh, apaan sih ini orang-orang kok jadi aneh begini ya kan? Oke lah oke, sekarang kayak, apa-apa? Firman Tuhannya kayak apa sih? How good could it be, you know? How good could it be? Firman Tuhan, dengerin. Oh iya loh, firman Tuhan juga bisa jadi seru loh ternyata. Kalau dikupas dengan bagus gitu, pada saat itu pendetanya masih pendeta yang lalu lah. Pendeta saya jaman dulu. Tapi dikupasnya bagus, bahasa aslinya segala macam. Kok jadi seru? Mulai saya ikutin, 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 ikutin. Saya liatin mama, mama ngapain sih? Doa terus, doa terus. Pelayanan, ke penjara, alah apalah, ngapain sih? Gitu bingung gua. Apaan sih gitu? Tapi dari bingung, 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 jadi mulai ikut pelayanan juga. Sembilan lima, saya pulang ke Indonesia, sembilan dua. Sembilan lima, saya mulai ikut pelayanan tuh. Sembilan lima. Mama juga yang ngebimbing dikit-dikit, pelan-pelan, pelan-pelan mulai masuk pelayanan. Jadi singer. Nah, pas fales, tapi jadi singer ya. Terus, 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 sembilan lima. Habis itu jadi ketua misi, saya bangun gereja-gereja di pedalaman-pedalaman di Lampung. Itu sembilan lima, sembilan enam gitu. Terus, 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 sampai hari ini. Itu tadi doa seorang ibu yang panggil. Doa ibu. Makanya ada lagu, didoa ibu ku, nama aku disebut. Sekarang, hari-hari kita seru juga di rumah. Kita sering ngobrol gitu. Mama nanya, bahannya gimana nih, Rul? Gimana, gimana kita, kita bikin nih? Jadi sama-sama, kita duduk sama-sama cari bahan yang seru, apa gitu, kita kupas. Mama selalu ngeliat dari sisi wanitanya. Saya ngeliat dari sisi yang lebih logis, yang lebih laki, gimana gitu. Seru, jadi, 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 jadi temen untuk tuker pikiran. Emang, di luar negeri nggak ikut gereja? Di sana karismatik, Amerika kan? Karismatik kan... Dulu saya ikut ke gereja, waktu jaman itu ya. Emang, saya ikut ke gereja. Saya ikut ke gereja itu cuma Natal. Natal, 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 Natal aja. Kristal, berarti Kristal. Itu pun saya datang, kan kalau gereja itu kan satu jam. Saya datang setelah gereja mulai 45 menit. Boa berkat sama biar lagi. Bukan, bukan. Saya datang, nggak mungkin lah saya datang doa berkat terlalu nakal, kan? Enggak, 45 menit. Karena saya tahu kursi pasti penuh. Jadi kalau kursi penuh, saya selalu bilang ke Tuhan, Tuhan, penuh. Gue pulang. Udah penuh? Udah kemana? Iya kan? Tadi gue datang. Nah, abis itu pas gue pulang baru doa berkat. Ternyata saya nakal itu ya. Karena saya dulu kecewa, gitu. Saya ngeliat, Kak Kristal itu kok nggak diperdalam. Kenapa nggak diperdalam? Nah, maka waktu saya misalnya udah ikut kuliah di Master Teologi saya, saya bikin perkara, tuh. Saya tulis gini. Saya bikin tesis, judulnya gini. Apakah gereja sudah melakukan perbuatan melawan hukum? Apakah gereja sudah melakukan perbuatan melawan hukum? Dilihat dari kewajibannya melaksanakan amanat agung. Nah, coba. Amanat agung itu inti masalahnya apa sih? Pergilah, jadikanlah segenap bangsa muridku. Ajar, baptis. Iya kan? Memuridkan. Memuridkan. Nah, saya bikin angket. Saya tanya. Dari kata, kalimat yang panjang itu, kata mana yang paling penting? Saya bikin angket. Saya sebar ke ketua sinode. Saya sebar ke pendeta-pendeta, ke jemaat, dan lain-lain. Mayoritas nggak tahu kata mana yang penting. Pergilah, jadikanlah segenap bangsa muridku. Yang mana yang penting? Dalam bahasa Yunani cuma ada satu kata kerja. Yang lain kata benda. Nggak ada yang tahu. Yang penting itu adalah memuridkan. Menjadikan segenap bangsa murid. Itu yang paling penting. Nah, ternyata nggak diketahui. Nah, habis itu saya tanya lagi. Murid itu apa? Murid itu seperti apa? Orang yang belajar kepada Tuhan. Belajar apa? Nggak diperdalam. Jadi, dulu saya kecewa gitu. Kenapa kok kekristian ini nggak memperdalam gitu? Kenapa nggak nanya? Terus, dalemin lagi, dalemin lagi, dalemin lagi. Namanya kita di seluruh sekolah. Sekolah kan harus kritis kan? Tapi kenapa kalau di dalam kekristian ini nggak kritis gitu? Nah, karena nggak kritis, saya kecewa dong. Akibatnya ya gitu, jadi jahil. Kita di jahil, terima, terima, terima. Terima aja. Begitu kita nanya, dia bilang kita nggak beriman. Begitu kita nanya, kita nggak beriman. Nah, sekarang kalau gue nanya, lu juga bisa jawab nggak? Kan begitu. Makanya dulu guru agama itu kita serang terus. Kalau gue nanya, nih, gue nanya, lu bisa jawab nggak? Dia nyawak, dia nyawak. Tapi kalau lu jawab begitu, gue jawab begini sekarang. Ayo, gimana nih? Ayo. Kan gitu kan? Terus bang, ini kan abang kan udah melihat kan maksudnya nggak ada yang baik kan? Terus kapan titik baliknya abang gitu? Abang mengalami Tuhan, sampai akhirnya abang jadi seperti sekarang ini gitu loh bang. Melayani Tuhan sepenuhnya. Tadi soalnya dibilangin pertanyaan-pertanyaannya boleh apa aja sih ya? Iya. Terus kapan abang mengalami Tuhan? Oke, jadi saya dulu senakal itu gitu. Saya segitu pemberontaknya jaman itu. Nah, ini jujur-jujuran aja kan? Hmm. Oke. Pada saat itu, saya nggak terlalu peduli sama iman waktu itu. Jadi, pacar saya agamanya apa, dia minta saya untuk pindah agama, saya bilang siap, no problem. Siap terus, siap terus, siap terus, siap terus. Nah, suatu kali saya pacaran, ya waktu itu sih rasanya sih udah kayak mentok banget gitu pacarannya. Terus, tau-tau si pacar ini, dia bilang dia mau pulang ke Indonesia sebentar, mau liburan. Sebentar, katanya. Cuman mau ada acara aja. Cuman satu bulan. Tau nggak apa yang terjadi dalam satu bulan itu? Satu bulan, catat, satu bulan. Dia kawin. Ketak hati dong, Bang. Pernah nggak ditinggalin pacar untuk kawin? Benar, Bang. Kayaknya lumayan ruwet, Bang. Nangis, ya Bang? Saya nerima telpon dari berdiri gitu. Terus, ada teman-teman telpon. Ini selama satu bulan ini, dia hilang total gitu, hilang total. Terus, dia nelfon, ada teman nelfon. Lu, lu tahu nggak dia di mana? Gue nggak tahu. Udah kawin. Dari berdiri, gue duduk. Maksudnya gimana? Ya, kak, udah kawin. Oh, oke. Oke. Itu lumayan, pada saat itu, itu lumayan tonjokan yang keras banget. Pukulan ya? Pukulan yang keras banget gitu. Tapi, puji Tuhan, pukulan itu begitu keras. Sampai, saya tarik banget untuk balik lagi ke gereja. Itu kali pertama, saya bisa datang ke gereja dan nangis. Datang, dengerin firman Tuhan, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris loh ini. Iya kan? Terus, saya Inggris. Gue dengerin firman Tuhan tuh bisa nangis. Tuhan, bisa. Sesenggugan nangis banget. Terus, terus, nangis. Terus, udah gitu. Dari situ, ada ketertarikan untuk belajar firman. Nah, terus, Tuhan juga kirimin teman-teman yang model baru sekarang. Teman-teman yang ngajakin persekutuan doa. Zaman itu persekutuan doa rada aneh. Tapi, ini teman banyak nih, yang ngajakin persekutuan doa. Terus, ngasih hadiah. Hadiahnya buku. Gue gak pernah-pernanya nih. Dikasih hadiah buku. Buku rohani. Apaan nih? Tapi mulai baca, mulai baca. Asik juga nih buku-buku kayak begini ya. Mulai baca, 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 baca. Dan, puji Tuhan banget loh. Kalau sekarang ngeliat lagi ke belakang. Kejadian dulu nyakitin itu. Ternyata itu bukan nyakitin. Ternyata itu kejadian indah yang Tuhan kasih. Terjadi dalam hidup saya. Supaya saya berbelok ke jalan yang... Yang Tuhan mau, gitu. Yang Tuhan mau, dia mau menulis itu. Kalau gak, gue belas ke sana. Ini gak... Mendal balik gitu kan. Balik, titik, balik gitu. Nah, sekarang hari ini, Kalau saya bisa ngulang, Saya gak kepengen lo ke sana. Saya kepengen bener-bener, Mestinya dari dulu aja gue udah jalan ke sini, ya gak sih? Tapi, aduh, hari ini I'm a very happy person. Karena harus ngalamin semua yang gak enak-nggak enak yang lalu itu. Dan hari ini, Tuhan kasih ada karici, Ada keluarga hari ini, Pelayanan, Ketemu sama teman-teman yang keren-keren begini. Voice of Worship. Voice of Worship yang... Yang gue kagumin. Kalau denger-denger. Dengan cuci hati. Wah, itu. Bikin minder kalau dengerin nyanyi. Keren-keren banget. Bang, mungkin karena pengalaman abang di masa muda banyak banget. Mungkin itu kali yang bikin abang jadi very concerned about anak-anak muda jaman sekarang. Jadi, kira-kira ada pesan khusus gak nih buat anak-anak muda? Khususnya untuk anak-anak muda GSKI nih. Supaya jangan keburu nabrak terus baru balik, bang. Kalau bisa, langsung buru-buru balik. Nih bang, sebelum nabrak, batu nih bang. Kalau ditanya pesan begitu, anak-anak GSKI harus sadar bahwa kalian itu ada di tempat yang benar banget. Di GSKI, itu kita betul-betul ngebentuk pengajaran itu dengan cermat. Kita bikin pengajaran itu cermat dan benar-benar bisa ngejawab kebutuhan anak-anak muda. Nah, sering kali tapi anak-anak muda itu dengerin pengajaran di GSKI. Suka gini, bang, susah bang. Gila, susah banget bang. Gue udah ngikutin, gue udah jalanin. Tapi gue selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal. Berat ya? Berat. Ada satu pesan. Don't be too hard on yourself. Proses. Semua itu proses. Gue jadi gue hari ini juga lewat proses yang panjang. Gak, gak, gak simple. Itu proses yang panjang. Nah, sekarang kalau anak muda baru sampai di tahap sini, masih punya banyak tahapan-tahapan yang lain. Don't be too hard on yourself. Of course, bakalan salah. Of course, bakalan keliru. Itu udah pasti. Tapi jangan terus gini. Berarti gue gak bisa. Gak mungkin bisa. Udah deh. Jangan ngomong begitu. Don't be too hard on yourself. Ikutin terus aja. Ikutin terus. Ikutin terus. Nah, terus kalau sampai kesulitan kan ada contoh-contoh nih. Itu tantangan loh. Jadi, begini. Pengajaran Kristen itu dasarnya kan dari pengajaran Yahudi. Di dalam pengajaran Yahudi, pengajaran itu bukan cuma sekedar pengajaran. Orang timur kan? Pengajaran itu apa? Percontohan. Pengajaran itu kalau orang timur itu soal percontohan. Orang Chinese itu waktu zaman dulu, anak-anaknya kan gak di sekolahin. Tapi mereka jago dagang kan? Gimana caranya jago dagang? Diajak dagang. Diajak dagang sama bapaknya. Dia ngeliatin bapaknya ngitung pakai simpoha. Ketak-ketak-ketak. Dia jadi jago. Gak ada teorinya. Eh, lu sekolah dulu, lu ada les. Lu ada les simpoha. Mana ada les simpoha? Dia langsung kira-kira. Dia pegangin duit bapaknya. Bapaknya jualan. Dia ngeliatin bapaknya cara ngomong. Bapaknya jualan berapa nih gitu. Iya kan cara ngomong gimana ke kliennya ya kan? Iya. Cara ngomongnya kan diikutin kan? Habis itu dia ngitung. Kira-kira-kira. Bapaknya nanya, berapa ya? Segini. Oke. Kan gitu kan? Dengan praktek gitu. Dicontoh. Nah. Jadi kekristenan itu sebetulnya adalah suatu percontohan. Gitu. Persoalannya adalah dari pengajaran Yahudi terus kekristenan itu berangkat ke barat. Makin lama makin ke barat. Dari Yunani, cara hidup, cara percontohan menjadi cara berpikir di Yunani. Kan filosofis kan? Cara berpikir. Habis itu pergi ke barat lagi, ke Roma. Jadi agama. Pergi lagi ke barat. Amerika. Jadi produk. Jadi produk. Ask and you will get. Iya kan? Jadi bisnis. Jadi bisnis sekarang nih. Jadi bisnis sekarang nih. Nah. Kita ada di dalam era seperti itu. Terserah lah di luar mau jadi seperti apa. Tapi di GSKI. Anak-anak muda ini ngeliat kita nih. Buat jadi contoh-contoh nih. Gimana? Kita jadi contoh nggak buat anak muda? Kita harus bisa ngomong sama dia relax. Seperti kita juga anak muda. Makanya kalau tadi kita ngobrol. Saya nggak pakai. Saya. Saudara-saudara. Gitu. Gue pakai gua-gua juga. Santai aja. Gitu. Jadi. We look like them. We talk like them. We think like them. Tapi kita kasih contoh hidup yang baik. Dan itu bukan cuma BPP. Itu harusnya seluruh armadanya. Semua jari-jarinya GSKI. Itu semuanya ikut kasih contoh. Kalau sebagai salah satu pengurus BPP GSKI. Pesan khusus untuk jemaat GSKI Fluid. Apa nih Bang? GSKI Fluid itu GSKI yang salah satu GSKI yang selalu inovatif. Selalu inovatif. Pelayanan pemudanya ada. Udah gitu pelayanan yang hari raya. Ibadah rayanya juga selalu keren. Pembicara-pembicaranya disitu selalu bagus. Latihannya selalu. Latihan pujiannya bagus. Arrangemennya bagus. Semuanya bagus. Jadi apa yang jadi pesan? Ya keep it up. Maju terus. Improve lagi. Jangan berhenti. Regenerasi. Gitu. Udah itu ada. Regenerasi kita. Regenerasi. Tapi kita boleh lengser gitu Bang. Pada waktunya akan lengser. Tapi kan pelayanan pemuda ada. Udah keren. Udah. Itu justru regenerasi kita. Minggu lalu kan saya disana. Minggu lalu. Kalau yang di acara Elevate. Udah anak-anak kita. Anak-anak yang tampil. Berarti udah ada regenerasi kan. Udah keren. Jadi yang orang tua. Yang melayani kita. Anak muda yang melayani anak-anak kita. Udah. Berarti keren. Keep it up. Regenerate. Udah. It's okay. Wah pokoknya. Fluid itu udah deh. Membanggakan tau. Terima kasih Bang. Mantap ini pujian dari. BPP GSKI yang. Menanggi seluruh GSKI di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ini. Saya bergadar dengan kalian guys. Dengan Pak Gembala itu. Pak Mar. Bagus. Keep it up. Terima kasih Bang. Terima kasih. Oke, followers. Tidak terasa udah lebih dari 30 menit. Koporan kita bersama dengan Bang Ruli kali ini. Jadi. Tadi sempat dibilang. Anak-anak muda. Kadang-kadang. Belum apa-apa. Udah mau nyerah gitu. Kita dengar tadi Bang Ruli. Ternyata dari muda juga. Masa mudanya juga. Enggak cinta Tuhan sebenarnya. Gitu ya Bang ya. Nakal juga gitu. Orang ke gereja aja sekali setahun. Hari Natal doang. Jadi walaupun. Pasti ada tahap-tahapnya. Walaupun hari ini. Anak-anak muda bilang. Aduh gak sanggup. Terlalu berat. Tidak apa-apa. Itu prosesnya. Seperti Bang Ruli tadi. Ada prosesnya. Satu titik. Akhirnya. Balik lagi. Untuk bincang itu kan. Jadi teman-teman followers. Kali ini. Kira-kira begitu dulu. Bincang-bincang kita. Dengan Bang Ruli. Tapi saya masih penasaran Bang. Karena saya gak bisa nyanyi. Pasti bagus Bang suaranya. Ayo dong buktiin dong Bang. Malu nanti. Nenek moyang kita. Sama patak. Tapi saya penasaran juga. Seperti apa sih istrinya Bang Ruli. Iya. Sama anak-anak. Ada. Sama anak-anak juga dong. Sama anak-anak juga dong. Oke oke oke. Ayo ayo ayo. Waduh. Ayo Kak Rici. Boleh bersama dengan kita. Sini sini. Sini. Gak langsung di piano aja. Mau langsung nyanyi kan. Mau langsung nyanyi kita. Nanya aja. Ayo. Atau ada mau tanya gak? Kenal dulu. Kenal dulu. Kenal dulu. Kenal dulu ya. Ayo. Ayo Bang. Tengok. Eh saya mau penasaran nih. Satu-satu. Saya mau nanya si es jeruk. Itu bener gak itu. Gari Cuma. S-Jeruk. 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 Ya ya ya. Bener ya. S-Jeruk apa sih? S-Jeruk. Tadi kok dapet di S-Jeruk. Tuh yang pacaran S-Jeruk. Oh. S-Jeruk. Segitu politiaka dulu. Aneh tapi nyata. Kok bisa mau gitu ya. Padahal dijatahin itu. Itu udah indikasi nanti uang belanja dijatahin itu. Ah saya deh. Mau beli juga ini restoran aja. Iya. Bukan cuma bayarin makanan ya. Gitu deh. Tapi ya. Ya gak tau deh aku kok ya. Diam aja ya. Nah gitu dia. Tapi di dalam hati gimana? Di dalam hati gimana? Aneh aja. Bener-bener rasanya. Aneh banget sih ini orang gitu kan. Ngapain lagi gitu ngomongnya gitu kan. Gitu. Tapi apa itu yang jadi bikin tertarik? Ini orang rada beda dari yang lain. Kayak belum sampai sana. Masih manek. Masih bengong. Kenapa ya gue dijeritin itu? Tapi karismanya apa nih? Kok bisa mau sama abang gitu loh? Ngajar kali ya. Itu kayaknya yang paling dari awal. Menjadi ciri khasnya dia. Suka diajar ya? Berarti ya suka diajar. Mengajar ya? Bukan mengajar ya. Si abang mengajar. Kak Rici suka belajar. Iya. Suka aku dipaksa. Oh dipaksa apa? Jadi isi pacaran tuh ngeles. Ngeles. Ngeles tuh bukan ngeles. Ceritain, ceritain yang bener. Cercitain yang bener. Les, les matematika. Les kimia. Iya. Bukan ngeles. Bukan ngeles. Oke. Ngeles beda lagi lah. Aku bagus banget untuk SMA lulus ya gara-gara dia. Oh, jadi gitu. Ternyata biar Badung tapi pinter. Ternyata sekolahnya. Tonton yuk. Enggak, les dulu. Lu bosen banget sih ini pas. Kamu hari ini udah les gak? Enggak ada. Dan bohong ngomong. Gak ada gitu. Saat pam nih, saat pam nih. Jadi diantrein les. Jadi lesnya waktu itu di kota. Jemput ke rumahnya. Besar. Mangga besar. Antrein les. Terus, terus saya kemana ya? Balik kantor lah. Oh iya. Saya udah kerja. Balik kantor. Dia les. Lama les. Seles-seles. Jemput lagi. Paling makan sebentar. Pulang. Empat cipain layap ya. Nonton yuk apa ya gitu. Enggak, besok sekolah pulang. Waduh. Wah, lebih sering dari orang tua ini. Waduh. Kemahin gak seru ya? Tapi itu yang bikin kak. Kak Ricci jadi, wah ini. Jadi suami nih. Pas ini gitu. Oke, mam. Kita coba dulu nih. Yang penasaran tadi nyanyi itu. Iya. Bang, lagu apa yang abang suka sih? Sungguh Indah. Sungguh Indah. Mantap. Robert and Leah. Robert and Leah ya. Oh, kalau gitu. Duit dulu dong. Berarti berdua. Iya, iya dong. Pasti. Kita mau. Beneran gak sih kak? Si abang gak bisa nyanyi? Ayo, kita. Kita buktikan di piano. Ayo. 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 Menjauh Hiromu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaanmu Sungguh mulia Sungguh besar pengorbananmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Sungguh indah Tak bisa membalas kesetiaanmu Tak bisa membalas kesetiaanmu Sungguh mulia Dan berharga Sungguh besar Pengorbananmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah, sungguh besar Pengorbanmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami bagiku Sungguh indah Tak terselami bagiku Sungguh indah Tak terselami bagiku Apalagi dikasih makan Bukan rahasia ya Oke followers Salam LB3 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya